Ini mie goreng ya mas ya, ini nasi apa ini, nasi campur, ini mie ayam, oh mie ayamnya banyak banget ayamnya tuh di bagian atas Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiwana Sukses Saya ini lagi di pelataran Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawaroh, Al-Mamlakah, Al-Arabiyah, Al-Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia Dan mumpung masih di Madinah, saya juga pengen mencicipi kuliner-kulinernya Nah karena kemarin di Makkah sudah mencicipi berbagai kuliner Arab dan negara lain Di Madinah saya pengen mencicipi kuliner Indonesia Salah satu yang banyak direkomendasikan adalah Warung Sunda Nanti kita lihat bareng-bareng disana menunya apa saja Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal, langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya, at Deteksi Ya sudah, ayo kita jalan cari Warung Sunda dan kita sarapan bareng-bareng disana Nah jadi ada dua warung yang banyak disebut-sebut oleh teman-teman di sekitar Masjid Nabawi sini Yaitu Warung Sunda dan Warung Jawa Untuk menuju ke sana, dari gerbang utama Masjid Nabawi ini Teman-teman tinggal jalan saja lurus ke timur Sebelum perempatan pertama, nanti akan ada bingkai foto raksasa Yang menjadi spot favorit untuk berfoto-foto Nah di depan bingkai foto raksasa ini ada perempatan Oke ini melewati perempatan pertama Dari sini masih maju saja Nanti akan ketemu bingkai foto raksasa berikutnya Nah dari bingkai foto yang bentuknya kotak mereng ini Kalau mau ke Warung Jawa Itu belok ke kanan Kalau mau ke Warung Sunda, belok ke kiri Jaraknya sama satu blok Nah di belakang bingkai foto kedua tadi Ada stand UMKM kuliner dari berbagai negara Termasuk dari Indonesia juga ada Oke sekarang kita ke Warung Sunda dulu Dari sini kita belok ke kiri Di Hotel Dar Al-Hijrah Interkontinental Oke ke kiri ya Nah setelah ketemu Al-Ansar New Palace Hotel Teman-teman tinggal toleh ke kanan saja Warung Sunda itu lokasinya Persis di bagian bawah dari Al-Ansar New Palace Hotel itu Nah kita sudah sampai di Warung Sunda Suasananya lagi rame banyak banget Orang yang lagi cari sarapan di sini Nah saya sudah berada di Warung Sunda Di dalam juga ada beberapa meja kursi Untuk pesan kita langsung datang saja ke sana Assalamualaikum Eh ini menunya apa aja ini bro Wih kita intip dulu ya Ada udang Ada pendol bakso Kemudian ada orek tempe Ada cap jay Ada telur Ada ikan Ada ayam kari Ini ayam goreng Di sebelah sana itu sepertinya Rendang itu mas ya Rendang Rendang Yang depan ini apa ini Daging pedas Oh daging pedas Kalau menu andalanya apa di sini mas Nasi goreng Nasi goreng Mie goreng Yang paling banyak dibesan ya Soto bakso Nah ini dia daftar menu yang ada di Warung Sunda Bakso 25 rial Mie ayam 25 rial Soto ayam atau daging 20 rial Kemudian mie goreng 20 rial Nasi goreng 20 rial Nasi campur 30 rial Nasi rendang 25 rial Nasi goreng Nasi uduk Nasi kuning Gorengan Menunya banyak banget Dan ini bisa dikatakan Menu-menu makanan Yang umum kita jumpai di Indonesia Jadi tidak spesifik Menu-menu Sunda Nah ini di depan kasir Ada banyak tumpukan gorengan-gorengan Ada Ote-ote Ada Pastel Risoles Onde-onde Dan lain sebagainya Juga ada Apon sapi di sini Bisa dibawa untuk Makan selama Perjalanan di Madinah dan Makkah Kang saya pesen nasi uduk satu Nasi uduknya satu Ya berapa itu? 20 rial 20 rial Sama gorengannya Ote-Ote satu Satu 10 rial Oke Total 30 rial ya Ya total 30 rial Kasih duit pas Biar enak Terima kasih Makan sini dong Ngomong-ngomong ini yang punya orang Sunda Betulan apa gimana? Ini yang punya orang Arab Tapi juga ada orang Indonesia satu Oh yang punya orang Arab Bekerja sama dengan orang Indonesia ya Ini yang kerja semua orang Indonesia? Ya orang Indonesia semua Saya dari NPB Campuran semua Teman-teman dari mana nih yang lain nih? Dari Lombok Lombok ada, Sunda, Sukabumi, Madura Madura Kamah? Ya enak Madura Madura Nah ini salah satu pengunjung dari Warung Sunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Pak siapa ini? Kamal Pak Kamal Dari mana Pak Kamal? Dari Makasar Dari Makasar Di hotel kan sudah disediakan sarapan Ya tapi kan mau cari rasa-rasa Indonesia sendiri Oh cari rasa Indonesia ya Sudah pesen apa tadi Pak? Mie apa tadi? Mie ayam Mie ayam Mie ayamnya enak banget Mie ayamnya enak banget Recommended ya Kalau jamaah dari Indonesia ke Madinah bisa dicoba ya Boleh Oke Sama siapa ini Pak? Sama istri Sama istri Halo Bu Assalamualaikum Mohon kau dilanjut Terima kasih Nah ini dia satu porsi nasi uduk Yang barusan saya pesan di Warung Sunda Yang ada di sekitar Masjid Nabawi Di Kota Madinah Al-Munawaroh Al-Memlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah Kerajaan Saudi Arabia Jadi satu porsi nasi uduk ini tadi harganya 20 rial Terdiri dari nasi uduknya itu sendiri Kemudian pelengkap-pelengkapnya itu ada tempe orek atau oseng-oseng tempe Ada telur yang dipotong-potong Kemudian ada kerupuknya Ada brambang goreng diatasnya Kalau mau juga bisa nambah sambal sendiri Nah sebagai pelengkap Tadi saya juga pesan gorengan OT-OT Satu wadah isinya 4 biji Harganya 10 rial Dan ternyata Warung Sunda ini sudah cukup famous di kalangan para jamaah umroh dari Indonesia Terbukti pagi ini ketika saya datang ke sini Itu semua meja kursinya lagi penuh Baik yang di luar maupun yang di dalam Dan tadi saya sudah sempat ngobrol sama yang melayani Owner dari Warung Sunda ini aslinya orang Arab Bekerja sama dengan orang Indonesia Semua pekerjanya orang Indonesia Ya saudara sekarang kita cicipi bareng-bareng Seperti apa Kelezatan nasi uduk Warung Sunda Yang ada di kota Madinah Al-Munawaroh Gak jauh dari Masjid Nabawi ini Biar lebih afdol kita makannya Muluk saja Bismillahirrohmanirrohim Nasinya itu Porsinya banyak Rasanya terasa gurih Seperti nasi uduk Yang pernah saya nikmati di Jakarta dan di Surabaya Ot-Ot-Ot-nya ukurannya cukup berbeda Ketebalannya pas Digorengnya sampai tingkat kematangan yang pas juga Rasanya mirip Ot-Ot di Indonesia Dan nasinya ini terbuat dari beras putih biasa ya Yang bulirnya itu pendek-pendek Bukan dari beras basmati Masya Allah nikmat banget Dan terharu rasanya Bisa menikmati Makanan Indonesia di Madinah Oh iya warung Sunda ini selain disini Yang berupa warung itu juga ada di Sentra UMKM Kuliner Lurusnya gerbang utama Masjid Nabawi ke timur terus Yang disana itu ada berbagai macam Stan kuliner dari berbagai negara Kalau disana itu tidak ada meja kursi seperti ini Kalau beli bisa dibawa pulang Dimakan di hotel Atau antri duduk di meja kursi Yang ada di pinggir-pinggirnya Supaya Hiya 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 Dan ternyata ya pengunjungnya itu Selain dari Indonesia Barusan saya juga Dengar ada pengunjung Yang ngobrol di Bahasa lokalnya sendiri Mungkin ya Karena dengar kemasyuran Nama warung Sunda mereka penasaran Pengen mencoba masakan Indonesia Cabai hijaunya yang kode tadi ternyata Tingkat kepedesannya Tidak terlalu pedes Tapi sudah pas Jika digunakan sebagai lalapan Ketika menikmati otot Oke ini nasi uduknya Tinggal 3-4 suapan terakhir Yuk kita tuntaskan Hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah sudah tuntas saya menikmati sarapan saya satu porsi nasi uduk dan satu paket gorengan otot dari warung sunda yang ada di sekitar masjid nabawi kota madinah al-munawaroh al-mamlakah al-arabiyah al-sa'udiyah narek jadi satu porsi nasi uduk yang barusan saya nikmati di warung sunda di kota madinah al-munawaroh ini harganya 20 rial atau sekitar 90 ribu rupiah sedangkan gorengan ototnya 10 rial isinya ada 4 dan 2 cabai sebagai lalapan porsi nasi uduknya banyak ada orek tempenya, ada potongan telur dadarnya, ada kerupuknya ada taburan brambang gorengnya kalau mau juga bisa nambah sambal sendiri sudah disediakan di meja dan menurut saya rasa nasi uduknya benar-benar mirip dengan nasi uduk yang sering saya nikmati di Surabaya maupun Jakarta kalau suatu saat teman-teman berkesempatan melaksanakan ibadah umroh maupun haji saya doakan semoga teman-teman berkesempatan langsung datang ke sini untuk mencicipi sendiri seperti apa rasanya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya silahkan like komen share dan subscribe jika belum tetap sehat tetap semangat tetap berpikir positif terus berbuat baik dan tetap berhati Indonesia semoga kita semuanya semakin sukses dari Madinah Al-Munawaroh dadah selamat menikmati selamat menikmati